Sub indo by broth3rmax Pemirsa terjadi viral terrekam video amatir ini telah terjadi di pengadilan agama. Seorang istri menuntut suaminya untuk berpisah dikarenakan suaminya telah jatuh miskin. Hal tersebut membuat ibu mertuanya mengamuk dan menuntut sang menantu. Aku harus segera keluar dari sini. Aku gak bisa terima disini. Kamu kenapa? Mukanya kok kesel banget. Gimana gak bayar tadi cuekin begitu? Kamu harus sabar. Aku yakin kok. Lambat laun, Farah lepas saya kan terima kamu. Ya bagaimanapun kita harus bersyukur. Kita bisa tinggal di rumah yang mewah. Punya mobil bagus. Kita bisa beli apapun yang kita mau. Jadi kalau soal kecil Tentang masalah itu yaudah gak usah dibesari-besari. Katanya dia mau nikah lagi ya? Soal itu aku gak tahu. Tapi nanti aku akan cari tolong. Terus hubungan sama mamanya Cicah. Gimana itu? Ya aku tahu saat ini hubungan dia sama Jessica sedang dingin. Tapi Farah harus cepat ambil keputusan. Kalau gak masalahnya bisa temah rumah. Terima kasih telah menonton. Farah. Kamu yakin dengan keputusan kamu untuk menikah dengan Suci? Ya. Berarti, kamu sudah siap ya, kamu sadar bahwa nanti akan terjadi sesuatu sama kamu dan keluarga kita. Kamu sudah siap menanggung akibatnya. Bu, aku sudah bekerja keras buat keluarga kita. Aku melakukan semuanya hingga derajat keluarga kita naik. Dan sekarang aku hanya ingin mencari mimpi aku. Cukup adil kan? Lalu bagaimana dengan Jessica? Marangga sudah menjadi ayah dan juga mentor bagi aku. Dia sudah banyak mengajarkan ilmu bisnis kepada aku. Hingga aku sukses seperti sekarang ini. Aku memang banyak hutang budi kepada dia. Ibu tahu kamu menikah dengan Jessica karena amanat Parangga sebelum dia meninggal. Kita semua tahu kalian berdua tidak saling mencintai. Pernikahan itu hanya pura-pura. Tapi ibu rasa kebaikan Parangga sudah terbayarkan. Kamu sudah menempati janji kamu untuk menikahi anaknya dan menerima cucunya. Farel. Ibu selalu berdoa. Supaya kamu itu selalu sehat. Dan bahagia selamanya tanpa batas, nak. Bu, maafin sikap aku kemarin, bu. Kamu itu anak yang sangat ibu sayangi. Gak mungkinlah. Ibu kesal terlalu lama sama kamu. Ibu sudah maafkan. Terima kasih banyak, ibu. Farel. Seorang ibu akan melakukan apa saja untuk anaknya. Termaksud kehilangan nyawanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Suci, syukur alhamdulillah kira kamu pulang juga. Kamu gak apa-apa kan, Bu? Alhamdulillah gak apa-apa, Pak Le. Ibu Le. Maaf ya, selalu bikin kalian khawatir. Tidak. Duduk dulu. Pak Le sama Bu Le mau bicara sama kamu. Pak Le mau nanya, ada apa? Buat yang kamu cerita. Terlalu sedih dikenangkan setelah aku jauh berjauh. Aku gak mau cerita sama Pak Le dan Bu Le. Aku gak mau bikin kalian tambah menderita. Anak yatim piatu yang kalian rawat selalu memberikan masalah. Memenang kasih dan sayangmu. Setulus pesan kepadamu. Enggakkanmu. Ya Allah suci, kamu gak boleh ngomong gitu Ndu. Bu. Selama Pak Le sama Bu Le masih hidup. Jangan pernah mengatakan bahwa kamu gak yatim pihakku. Silahkanmu beri. Adakah jalan yang kau temui? Untuk kita kembali lagi. Ceritanya, ceritanya. Apapun kesalahan kamu, kami akan bantu semampu kami. Mas Farel Mas Farel masih hidup Apa? Farel masih hidup Farel masih hidup? Alhamdulillah Terus Yang diketemukan itu Mayat siapa? Itu Bobby Kunci jangan lupa Jaket sama motor ini Sekarang jadi milik kamu Mas Farel memberikan jaket dan motornya ke Bobby Mas Farel Anak buah juragan Abzal dan Anwar gak tau Kalau mereka itu salah sasaran Perasaan aku senang dan lega melihatnya Tapi justru dengan kemunculannya Keluarga aku hancur Tidak harus aku yang ingin kamu nikahin Masih banyak perempuan lain di luar sana yang lebih baik daripada aku Aku tidak akan bisa merupakan cinta pertama aku Itu kamu Kamu Sudah perlu lazim Jadi semua kekacauan ini Hanya karena para maksa Supaya kamu mau jadi istrinya Tunggu, 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 tunggu Tapi apa kamu gak cerita Bahwa yang menyebabkan hubungan kamu Putus dengan dia itu bukan Bukan Bayu Tadinya aku mau cerita Tapi melihat sifatnya seperti itu Rasanya gak mungkin Dia tega merampas kebahagiaan aku sama keluarga aku Kamu yang sabar Yandu Insya Allah boleh Terus apa rencana kamu sekarang? Mengikuti kemauan Mas Farel Jadi istrinya Sampai sekarang perasaan kamu dengan Suci tidak berubah Kamu benar-benar mencintai Suci Aku mencintai Suci Suci tidak akan berang tergantikan Ibu mau bertemu sama Suci Ibu mau melamar Suci Supaya Suci mau menjadi istri kamu Ibu serius? Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Itu pasti Reza Aku bertemu Reza ya Aku bertemu Reza ibu ya Rezaa my little bro ya Aku bertemu reza ibu ya Rezaa my little pro ya Cewe gila siapa? Jadi tadi tuh ada cewe gila marah-marah sama gua Mungkin gua malu di jalan sama orang Kamu tuh ya baru juga nyampe udah ngomongin soal cewe Aku tau gak Ini kakak kesayangan kamu bakal menikah Seriusan bro Serius Gila ya Akhirnya Eh siapa calon lu? Nanti aku akan kenalkan Oke? Oke awas aja kalo lu gak cantik pilihan lu ya Udah ayo kita masukin Cantik pasti Eh Cuman best Oke Lagi mikirin apa? Santai aja Lama-lama juga nyaman Gua tau Lu lagi kangen sama istri lu ya Gila buang lu kayak sampah Maksud lu Ngomong kayak gitu? Istri lu itu perempuan murahan Dia suka merayu laki-laki Patut dia cek tidur sebagainya Ternyata ngomongan lu ya Terserah Terserah lu percaya Tapi yang pasti Akibat perempuan laknat itu Gua disini Ternyata